NSHBA Season 348, Pria Dalam Bayangan Empuda, aku akan memberikan kodemu. Di aula, Liao bencang sangat marah, wajahnya berkerut, dan dia meraung pada Empuda. Kamu bajingan, tipu aku untuk bergegas maju, jadilah kura-kura, dan aku tidak akan pernah selesai denganmu. Empuda meletakkan tubuh Jialuo di tanah dan berkata dengan dingin, kapan aku membiarkanmu maju? Sial, kamu masih tidak mengakuinya. Anda mengatakan bahwa Longchen terbunuh, Liao bencang sangat marah. Apa yang saya katakan adalah tidak mungkin membunuh Longchen, mari kita melarikan diri bersama. Siapa yang Anda salahkan karena bergegas keluar sebelum saya selesai berbicara? Empuda mendengus dingin. Liao bencang hampir memuntahkan setegup darah tua. Empuda dengan sengaja mencoba mengelabuinya, menyebabkan dia kehilangan tubuh dharmanya, tetapi Empuda berhasil melarikan diri. Anda harus tahu bahwa tubuh dharma diringkas oleh kekuatan keyakinan tanpa akhir. Itu adalah patung yang memadatkan kekuatan keyakinan selama jutaan tahun untuk membentuk tubuh dharma. Dan untuk membuat tubuh dharma cukup kuat, dia dan Empuda masing-masing memadatkan dua tubuh dharma dan turun ke wilayah naga jahat. Dua badan dharmanya semuanya dipenggal, sedangkan dua badan dharma Epuda masih utuh. Setelah perhitungan yang cermat, Empuda tidak akan rugi kecuali beberapa orang percaya, dan dia tidak hanya kehilangan dua tubuh dharma, tetapi Jiu Yuraksasa, yang nomor satu di peringkat iblis surgawi, hampir mati di sana. Memikirkan hal ini, dia sangat marah. Melonjak. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu, Jialuo sudah mati, masalah ini harus disembunyikan, dan kamu harus meminta petunjuk dari Tuhan Dewa. Empuda memandangi mayat Jialuo dengan ekspresi serius. Apa yang kamu takutkan, yang mulia Dewa memiliki tiga ribu murid, dan Jialuo hanyalah salah satunya. Saat ini, Tuhan Allah masih mundur, pada titik kritis, dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Masalah ini hanya bisa dirahasiakan untuk saat ini. Liao Ben kedinginan, dingin dan otentik. Oke, aku menuliskan kata-katamu dengan giyok foto. Empu mengangguk. Ledakan. Liao Bencang tidak tahan lagi, dan menendang Empuda dengan satu kaki. Empuda merencanakan melawannya lagi. Dia meninggalkan bukti. Di masa depan, jika Brahma Agung bertanya, Empuda bisa menyalahkannya. Pada tubuh. Empuda sepertinya sudah lama berharap Liao Bencang akan meledak. Seseorang menghindari pukulannya, dan berkata dengan dingin. Kamu idiot bodoh. Rencana awalmu yang mulus telah dikacaukan oleh idiotmu. Siapa yang tidak Anda pertanggung jawabkan? Fug you, mom, itu jelas karena rencanamu tidak bagus. Jika Anda menekan pukulan kedua dan mendarat di formasi besar, formasi besar tersebut pasti akan meledak. Anda harus pintar dan membuka pintu ke dunia bawah, yang mengarah pada kegagalan Serigala. Liao Bencang meraung. Kamu yang kentut. Anda ingin menyelamatkan Jiuyu Raksasa. Ada begitu banyak cara, tetapi Anda memilih yang paling bodoh. Jika bukan karena inkarnasi tubuh Dharma Anda, kekuatan akan dibagi rata, dan tidak akan rusak satu per satu. Jika Anda masih memiliki kekuatan yang sama dengan saya, saya, Anda, dan Garo bergabung, dapatkah mereka menghentikan kami? Selama batu penjuru terbuka dan energi hantu ditarik masuk, batu penjuru dapat dihancurkan dalam beberapa tarikan nafas. Jika bukan karena Anda, rencananya tidak akan gagal. Jika bukan karena kamu, Jialuo tidak akan mati. Anda bahkan mengancam Longchen saat itu. Apakah Anda tahu betapa bodohnya Anda? Saya terlalu malas untuk berbicara dengan Anda selama bertahun-tahun, bukan karena saya takut pada Anda, tetapi karena saya tidak ingin bersaing dengan babi bodoh. Mulai hari ini dan seterusnya, Hall of My Blood Killing dan Hall of Nine Serenities, air sumur tidak akan mengganggu air sungai, dan kerjasama kita dimulai dan diakhiri karena Jialuo. Pada akhirnya, saya mengirimi Anda pesan, sialan Anda, babi bodoh. Empuda yang selalu tenang, makin marah makin banyak bicara, dan akhirnya membentaknya. Empuda sangat toleran, tetapi tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultifasinya, daya tahannya terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya pecah. Aku akan membunuhmu. Liao bencang meraung, kecemerlangan ilahi yang tak berujung di tubuhnya tersulut, Allah tempat mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan nyala api besar membubung ke langit. Bodoh, menurutmu apakah Lao Su takut padamu? Lao Su terlalu malas untuk memperhatikanmu, kamu membunuh Jialuo, tunggu saja untuk menanggung murka Tuan Senzun, Lao Su tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah Empda selesai berbicara, dia mengambil tubuh Jialuo dan menghilang seperti itu. Empuda. Liao bencang meraung ke langit, dan raja kerajaan yang bermartabat itu menyemburkan seteguk darah. Kemarilah, buka kolam raksasa untukku. Setelah Liao bencang marah, dia perlahan menjadi tenang dan berteriak kekehampaan. Dia merasakan krisis yang sangat besar. Jialuo sudah mati. Empuda terlalu teduh. Dia akan menaruh semua kesalahan padanya. Jika Longchen tidak bisa dibunuh, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Brahma. Di kolam suci berwarna darah, Jiu Yu Raksasa terbaring di dalamnya. Ada patung kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kolam ilahi. Darah meluap dari mulut patung dan perlahan menetes ke kolam darah. Gambaran keseluruhannya sangat menakutkan dan menakutkan. Dewa saya tidak dapat melintasi langit, dan tubuh Dharma terbatas, jadi saya hanya dapat mengandalkan Anda. Jiu Yu Raksasa, ketika Anda sepenuhnya memadukan esensi darah Raksasa, Anda dapat memanggil Raksasa yang dimiliki sepenuhnya. Empuda, penjahat tercelah, tunggu aku, cepat atau lambat, aku akan membiarkan Jiu Yu Raksasa membunuhmu. Liao bencang bergumam pada dirinya sendiri, melihat sembilan sereniti Raksasa di Senchi. Empuda berada di pelipisnya sendiri, dengan wajah muram dan gigi terkatup, babi dan keledai bodoh ini, ada lebih dari cukup kesuksesan dan kegagalan, aku benar-benar ingin membunuhnya. Tuhan, siapa yang bisa membuatmu begitu marah? Murid itu sangat terkejut, di sudut gelap, sosok diam-diam berjalan keluar. Ini adalah pria dengan wajah cantik dan suara feminin tanpa henti. Hal yang paling menakjubkan adalah matanya sedalam kolam dingin. Matanya hitam semua tanpa bagian putih mata, dan terlihat dingin. Postur berjalannya sangat aneh, seolah-olah tidak memiliki beban, dan saat berjalan, bentuk tubuhnya terus berubah, seperti bayangan yang bergerak. Awalnya, M. Puda penuh amarah, tetapi ketika dia melihat pemuda feminin ini, amarahnya perlahan menghilang, dan ada senyuman di wajahnya. Surga ke-7, ya, penekanannya sangat bagus. Kamu anak yang baik, dengan Anda di sini, saya jauh lebih nyaman. Tuan, dengan siapa kamu marah? Kata pria feminin itu. Tentu saja dengan si idiot besar liau bencang, dan dia hampir marah padanya. Idiot ini juga layak disebut pembunuh. Ini memalukan bagi kami. Kali ini, dia mengacau gelombang orang ini adalah orang terbodoh yang pernah saya temui dalam hidup saya. Saya bahkan tidak mengerti mengapa Tuhan Allah akan mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat. Kalau soal liau bencang, M. Puda penuh api. Atau, biarkan para murid maju, berbagi kekhawatiran untuk tuannya, dan bunuh Longchen itu. Pria feminin itu merenung sejenak. Tidak, kamu belum bisa mengungkapkannya, targetmu adalah sekte bayangan, bukan Longchen. Longchen, biarkan Jiuyu Raksasa menghadapinya, idiot itu, sekarang dia harus menyembuhkannya secara langsung, dan membantunya memadukan darah Raksasa, sehingga dia dapat sepenuhnya memanggil Raksasa yang dirasuki sepenuhnya. Biarkan dia berurusan dengan Longchen dan Akademi, dan Anda memiliki tugas yang lebih penting, karena terungkap bahwa karakter yang sangat menakutkan telah muncul di sadopan baru-baru ini, dan dia sangat dihargai oleh Yewusheng. Dia kemungkinan besar akan menjadi masa depan Anda. Lawan terbesar, M. Puda memiliki wajah yang serius. Siapa namanya? Diok Dongming. Bab 3472, siap untuk pergi. Tidak peduli bencana apapun yang dialami, matahari terbit seperti biasa setiap hari, dan cahaya yang tenang dan damai tampaknya menjadi obat penyembuhan terbaik. Sinar matahari, yang dikenal sebagai anugerah Tuhan, adalah berkah sembilan hari, itu adalah pemberian yang paling tanpa pamrih, selama Anda mau, itu akan diberikan kepada Anda. Longchen berbaring di lereng bukit yang gundul, sama sekali mengabaikan debu di tanah, berjemur dengan malas di bawah sinar matahari. Longchen, kamu benar-benar sama seperti ketika kamu berada di benua Tianwu. Untungnya, negeri Dongeng itu cukup besar, kalau tidak, tidak akan cukup bagimu untuk melempar. Zheng Wenlong duduk di sebelah Longchen dan hanya bisa menghela nafas. Dia merasa bahwa hari ketika Akademi Ketujuh dibangun dan dirayakan baru kemarin. Ketika dia datang ke sini, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat kehancuran. Hidup adalah tentang melempar, bukan membuang adalah menyianyiakan hidup, sama seperti bisnis Anda, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang tanpa membuang. Tapi kali ini, jangan khawatir, saya meminta uang dan harta, Anda hanya perlu membantu saya mengumpulkan bekal. Dia menutup matanya, menikmati sinar matahari yang hangat, dan berkata dengan santai. Krisis di Akademi Ketujuh dicabut, lautan iblis menjadi tenang, jalan menuju dunia iblis menghilang, gerbang ke dunia mayat hidup juga ditutup, dan semua yang ada di domain Tianlan kembali normal. Sekarang hujan dan langit baik-baik saja. Meskipun akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membangun kembali Akademi Lingqiao, Longchen tidak buruk untuk uang. Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan melempar. Kali ini, saya benar-benar ingin berterima kasih. Ada banyak kekuatan di wilayah Bintang Tiandu. Mereka menghubungi kami dan membeli sejumlah besar pil obat. Kuantitasnya sangat besar. Dan firma menghitung semua pencapaian ini di kepala saya, dan otoritas saya juga meningkat. Anda dapat yakin tentang rekonstruksi Akademi, kata Zheng Wenlong. Longchen mengangguk, merenung sejenak, dan akhirnya memberikan semua Jianmu Senguo kepada Zheng Wenlong. Zheng Wenlong terkejut pada saat itu. Buah ilahi Jianmu ini tersedia dari peringkat kedua hingga peringkat kesembilan, dan nilainya tidak terukur. Dengan cara ini, Zheng Wenlong juga menebak masalahnya, dan menjadi semakin terharu. Longchen memberinya begitu banyak buah, yang setara dengan berbagi rahasia yang mengejutkan dengannya. Zheng Wenlong menyingkirkan buahnya dan langsung pergi. Setelah Zheng Wenlong pergi, Longchen berbaring di tanah, semakin malas di bawah sinar matahari, dan tertidur tanpa sadar. Tiba-tiba, senyum muncul di sudut mulut Longchen. Dia tidak membuka matanya, tetapi hidungnya dipenuhi aroma harum. Dia sudah tahu siapa yang akan datang. Bagus bagi orang untuk berjemur di bawah sinar matahari. Apakah kamu takut aku menjadi coklat? Longchen membuka satu mata dan menatap Bai Shishi, yang duduk di sebelahnya dan memegang payung kertas. Hari ini, Bai Shishi, jarang berganti menjadi gaun putih panjang, seperti kembang sepatu kering, mulia dan suci, dan anggun dengan keanggunan dan kemewahan. Kamu sudah cukup gelap, tidak ada perbedaan antara berjemur dan tidak berjemur, aku hanya tidak suka matahari. Bai Shishi duduk di samping Longchen, tetapi dia mengeluarkan bantalan kulit binatang yang halus, tidak seperti Longchen, yang langsung berbaring di tanah yang kotor. Sun Xin adalah yang paling tanpa pamri. Dia tidak pernah menyengat kehangatannya, tetapi betapapun berlimpahnya matahari, ada sudut yang tidak bisa diterangi. Kadang-kadang, kita perlu secara aktif mengubah sudut untuk membiarkan matahari masuk. Ups, kata Longchen, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di pinggang. Apakah kamu memarahiku di tikungan? Apakah kamu memiliki hati yang gelap? Kata Bai Shishi dengan mata terbuka lebar. Aku akan pergi, tidak apa-apa juga. Bisakah Anda masuk akal? Saya berbicara tentang kami, dan saya tidak mengacu pada Anda sendiri. Longchen berkata dengan marah. Melihat penampilan Longchen yang kesal, Bai Shishi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan gigi putihnya terlihat, seolah-olah bunganya mekar penuh, menjadi semakin indah. Hati Longchen bergoyang, Bai Shishi awalnya cantik, bahkan jika senyum Longchen, kemarahan di perutnya barusan menghilang dalam sekejap. Hal-hal indah dapat dengan mudah membuat orang melupakan masalahnya. Longchen buru-buru memalingkan wajahnya, tidak menatap Bai Shishi. Bai Shishi mau tidak mau bertanya, mengapa kamu bersalah? Kamu bersalah? Tidak ingin menggunakan kecantikan untuk merayuku. Aku memberitahumu, Tuan ketiga, aku tidak makan keras dan lembut, tapi aku akan makan yang ini. Longchen berkata dengan marah. Of! Bai Shishi tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikatakan Longchen sebelumnya masih benar dan menakjubkan, tetapi kalimat terakhir mengungkapkan sifat aslinya, dan itu juga diungkapkan dengan sangat percaya diri sehingga orang tidak bisa menahan tawa. Beautiful Confusion, terlihat seperti kata kasar, tapi sebenarnya memuji kecantikan Bai Shishi yang menyamar. Meskipun Bai Shishi secara alami cantik dan memiliki penampilan yang membuat semua makhluk hidup kewalahan, dia tidak peduli dengan pujian orang lain padanya, tetapi dia sangat suka mendengarkan pujian Longchen. Kamu tahu apa? Aku sedikit marah, kata Bai Shishi. Apakah kamu masih marah? Bisakah kamu memesan itu? Apa? Anda mencubit saya, apakah Anda masih marah? Longchen ingin mengatakan apakah dia bisa memiliki wajah, tetapi untuk seorang wanita, itu agak terlalu mendadak, dan dia akhirnya menelannya. Tentu saja aku marah, kamu sangat kuat, dan kamu tidak memberitahuku, mengira aku dulu. Malu, kamu pembohong. Wajah Bai Shishi memerah, berpikir untuk memegang tangan Longchen terakhir kali dan mengatakan bahwa meskipun dia lebih kuat dari Longchen, dia akan mencoba mendengarkan kata-katanya. Melihat ke belakang sekarang, dia marah, malu, dan merasa terlalu berlebihan. Tidak menyenangkan. Pada saat itu, setelah Bai Shishi mengalami malapetaka, dia mengintegrasikan sebagian dari warisan guru pedang emas, dan kekuatannya meroket ke tingkat yang tidak dapat dia bayangkan, berpikir bahwa dia akan jauh melampaui Longchen mulai sekarang. Untuk takut akan kesedihan Longchen, itulah mengapa saya mengucapkan kata-kata hari itu. Saya tidak menyangka bahwa dalam pertempuran ini, kekuatan tempur Longchen begitu menakutkan, dan pada akhirnya, bahkan Jia Luo terbunuh, menakuti semua orang. Ini dia gelombang yang ini. Dan, apa ini? Aku benar-benar tidak sekuat kamu. Pada akhirnya, saya bisa membunuh Jia Luo, tapi itu karena senjata ajaib itu. Jika Anda memiliki senjata ajaib itu, Jia Luo juga bisa ditikam sampai mati oleh Anda. Longchen berkata dengan ringan. Longchen, senjata ajaib macam apa itu? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Bai Shishi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja boleh, tapi jangan menyentuh bagian yang tajam dengan tanganmu. Melihat tidak ada orang di kiri atau kanan, Longchen dengan hati-hati menyerahkan belati itu ke Bai Shishi. Mengapa belati yang tampaknya biasa ini begitu kuat? Bai Shishi tidak melihat perbedaan apapun setelah membacanya untuk waktu yang lama, jadi dia mengembalikan belati itu ke Longchen. Longchen menyingkirkan belati itu, dan menceritakan bagaimana dia menemukannya dan hampir terbunuh olehnya. Longchen tidak tahu asal-usul belati ini, tetapi dia tahu bahwa inilah yang dia temui sejauh ini. Senjata paling menakutkan yang pernah ada. Di baju besi Garo, ada restu para dewa. Rilem King biasa bahkan tidak bisa mendekat. Belati ini dapat mengabaikan pertahanan baju besi, dan Anda dapat melihat betapa menakutkannya itu. Longchen, apa rencanamu selanjutnya? Bai Shishi bertanya. Ketika akademi selesai, saya mungkin meninggalkan Ming Hao Tian untuk melakukan hal yang sangat penting. Pada saat ini, Longchen memiliki gambaran di benaknya. Ada cermin di gambar itu. Di cermin itu, Longchen melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan di titik cahaya itu, ada nafas yang sama dengannya. Bab 3473, Cermin Misterius. Apakah kau akan pergi? Bai Shishi terkejut, Longchen tidak hanya harus meninggalkan akademi, tetapi juga Ming Hao Tian. Longchen mengangguk. Kali ini, meskipun Longchen tidak membunuh Jiuyu Raksasa, Longchen masih mendapat banyak. Melalui api untuk membakar jiwa, Huo Linger melihat cermin dari ingatan Jiuyu Raksasa. Cermin itu memantulkan sembilan langit dan sepuluh tempat, dan ada bintik-bintik cahaya di cermin itu. Dari titik cahaya itu, Longchen merasakan nafas keturunan dari sembilan bintang. Menurut spekulasi Longchen, cermin itu haruslah artefak yang mendeteksi di mana keturunan dari sembilan bintang itu berada. Itu seperti sepasang mata, memantau sembilan langit dan sepuluh tempat. Tak heran, keturunan bintang sembilan begitu mudah ditemukan. Kali ini, Longchen melihat lokasinya dan siap untuk menghancurkannya, sehingga keturunan sembilan bintang dapat tumbuh. Tapi kali ini, aksinya agak berbahaya, karena kali ini, hari Longchen akan disebut Ziyan Tian. Ziyan Tian dikenal sebagai periode tiga hari terlengkap di sembilan surga selama Perang Besar. 1. Dengan warisan Sekte Kuat yang tak terhitung jumlahnya, hampir semuanya dalam tiga hari ini, dibandingkan dengan Ziyan Tian, Ming Hao Tian hanyalah kehancuran. Selain itu, Longchen juga menemukan masalah, karena reputasinya yang begitu besar, tetapi sejauh ini, hanya dua prajurit darah naga, Qin Feng dan Qi Yu, yang ditemukan, dan sisanya tidak ada berita. Ini menunjukkan bahwa prajurit darah naga pada dasarnya tidak ada di Ming Hao Tian. Jika dia ingin pasukan darah naga bersatu kembali, dia harus membunuh mereka. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Bai Sishi bertanya ragu-ragu. Longchen menggelengkan kepalanya, jika kita semua pergi, siapa yang akan menjaga Akademi ke-7? Kali ini aku ingin pergi sendiri. Serahkan saja Akademi ke Akademi Umum. Melihat Longchen tidak membawanya, Bai Sishi sedikit cemas. Sishi, dengarkan aku. Longchen meraih tangan Bai Sishi dan berkata dengan sungguh-sungguh, di Akademi Lingkiau, sebenarnya ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Dulu, dekan yang memikul beban untuk kami. Sekarang setelah kita dewasa, kita harus belajar berbagi untuk mereka. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Hari-hari Akademi tidak semudah yang Anda pikirkan. Setelah saya pergi, semuanya di sini diserahkan kepada Anda. Saya harap Anda dapat melindungi semua yang saya miliki, berlatih dengan ketenangan pikiran, berusaha untuk meningkat, dan datang dan bantu saya ketika saatnya tiba. Petik 2 Dipegang oleh Longchen, hati Bai Sishi menghangat, tetapi dienggan membiarkan Longchen pergi sendirian, dan matanya memerah sebelum dia menyadarinya. Bukankah itu akan memakan waktu lama? Bai Sishi menggigit bibirnya dengan ringan, suaranya tercekat. Longchen melihat penampilan emosional Bai Sishi, dan hatinya juga dipenuhi kehangatan. Gadis keras kepala dan cantik ini pun membuatnya enggan berpisah. Bagaimana bisa begitu lama? Anda lupa, apakah cabang Akademi Lingkiau kami tersebar di sembilan hari dan sepuluh tempat? Ketika saya pergi ke sana, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan situs cabang baru. Saat itu, kita akan dapat segera bersatu kembali. Saya percaya bahwa pada saat itu, Anda telah sepenuhnya mengintegrasikan warisan pendahulu itu, dan saya akan mengandalkan Anda untuk melindungi saya di masa depan. Longchen tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, Bai Sishi tersenyum. Pipinya yang indah dipenuhi dengan kelegaan. Kesedihan sebelumnya membuatnya sedikit malu. Saya harus mengatakan bahwa begitu seorang wanita melompat ke pusaran cinta, kebijaksanaannya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia percaya apa yang dikatakan Longchen, dan tidak terlalu memikirkannya. Senyum Bai Sishi seperti bunga, dan Longchen tidak bisa menahan tatapan kosong dan menghela nafas. Kamu terlihat sangat baik saat tersenyum, andai saja kamu bisa lebih sering tersenyum. Aku hanya bisa menertawakanmu, tapi aku tidak bisa menertawakan orang lain. Bai Sishi tersenyum. Mampu memenangkan bantuan dari kecantikan pertama Akademi Lingqiao, aku, Longchen, benar-benar beruntung berkultivasi dalam beberapa kehidupan. Omong-omong, kemana orang ini Su Changchuan pergi? Longchen memikirkan kecantikan pertama Akademi. Pria tampan pertama di Akademi, Su Changchuan. Bai Sishi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak konferensi Kyushu terakhir, dia sepertinya menghilang, tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada berita sama sekali. Terakhir kali dia mengatakan bahwa ada sesuatu dalam keluarga yang perlu ditangani, lalu menghilang lagi. Longchen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Meskipun pada awalnya, saya tidak cocok dengan Su Changchuan, tetapi setelah bergaul, saya menemukan bahwa sifatnya tidak buruk. Belakangan, dia juga secara pribadi meminta Longchen untuk belajar cara menjemput gadis. Tidak ada banyak keterasingan di antara keduanya. Orang ini menghilang sedikit terlalu tiba-tiba. Orang ini, dari area kehidupan terlarang, area tempat mereka berada, menyembunyikan rahasia yang mengejutkan, sangat misterius. Ketika dia pertama kali datang ke Akademi, setelah mengungkapkan identitasnya, seluruh Akademi menjadi sensasi, tetapi sikapnya yang mendominasi, cara dia menunjukkan dirinya sepanjang waktu, menjijikan, dan aku sangat membencinya. Bai Sishi berkata, Meskipun Su Changchuan sangat tampan, dia memiliki semacam kebanggaan yang mendominasi di tulangnya, dan kebanggaan semacam ini juga dimiliki Bai Sishi, jadi dia salah dalam berpose mengejar Bai Sishi. Betapa bangganya Bai Sishi, keduanya tiba-tiba menjadi titik jarum bagi Maimang, itu bukan pengejaran, itu kontes, untuk melihat siapa menyerah kepada siapa, ini adalah ide yang paling naif. Oleh karena itu, tidak peduli ketulusan apa yang ditunjukkan Su Changchuan, di mata Bai Sishi, itu adalah semacam provokasi, jadi dia sangat muak padanya. Suatu kali, Bai Sishi sangat marah sehingga dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuhnya. Jika bukan karena ibunya menghentikannya, mungkin dia benar-benar akan membunuh Su Changchuan. Namun, sejak kemunculan Long Chen, Bai Sishi secara tidak terlihat dipengaruhi olehnya gelombang. Pria yang tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat ini selalu memberikan hasil yang tidak terduga. Selain itu, Long Chen sendiri tampaknya merupakan keberadaan yang misterius. Selama ada rasa ingin tahu, dia tidak bisa tidak ingin melihatnya. Tetapi semakin dekat Anda dengan Long Chen, semakin Anda menemukan misteri Long Chen, dan dia terkadang lembut, terkadang mendominasi, terkadang licik seperti rubah, terkadang ganas seperti harimau, terkadang orang bijak, mahatau, dan terkadang as orang idiot yang bisa melakukan segala macam hal yang berantakan. Singkatnya, Anda sama sekali tidak dapat melihat orang seperti apa dia, dan ketika Anda melihatnya, Anda akan tertarik padanya secara tidak sadar, dan ketika dia merasakan bahaya, dia tidak dapat melepaskan diri. Selain itu, setelah lama bersama Long Chen, dia merasa bahwa dia berangsur-angsur-surut dari kekanak-kanakan, dan dia bisa melihat masalahnya dengan lebih jelas, jadi dibandingkan dengan Long Chen dan Su Changchuan, Su Changchuan adalah anak yang naif, jadi, nanti Su Changchuan tidak lagi merasa jijik. Sekarang Long Chen menyebut Su Changchuan, Baishishi juga sedikit aneh. Bisakah orang ini melarikan diri dengan putus asa karena kegagalannya, mengetahui bahwa dia bukan lawan Long Chen. Hanya saja dia punya ide seperti itu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Namun, Long Chen merasa bahwa hilangnya Su Changchuan tampaknya sedikit tidak masuk akal, tetapi saya khawatir hanya Su Changchuan yang mengetahui situasi spesifiknya. Area kehidupan terlarang adalah area yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang. Semua yang ada di dalamnya adalah rahasia. Su Changchuan tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun, jadi dia adalah misteri dalam dirinya sendiri. Bab 3474, Ambil Zikdan Setelah setengah bulan, bangunan cabang ketujuh muncul kembali. Bahan yang digunakan semuanya top-notch. Long Chen menghancurkan 10 juta kristal raja abadi dan secara paksa mengubah Akademi Ketujuh menjadi perang. Benteng. Selain tidak bisa bergerak, ia hampir tidak memiliki kekurangan. Serangan dengan level yang sama seperti terakhir kali tidak bisa mengguncang cabang ketujuh sama sekali. Namun, Long Chen juga tahu bahwa En Puda dan Liao Bencang yang baru saja dikalahkan kemungkinan besar tidak akan kembali, dan mereka juga tahu bahwa Long Chen tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu lagi. Apalagi kali ini mereka juga terpukul keras. Liao Bencang kehilangan dua badan dharmanya, yang berarti kekuatan sucinya tidak bisa lagi datang ke Ming Haotian. Selama rekonstruksi Akademi Ketujuh, Long Chen menyarankan kepada Bai Zhantang untuk membersihkan Aula Sembilan Neter dan Aula Pembunuh Darah secara langsung, dan Bai Zhantang langsung setuju. Hanya saja ketika Long Chen, Bai Zhantang, dan lainnya membawa orang ke Blood Killing Hall dan Jiu Yu Hall, mereka menemukan bahwa orang-orang mereka telah menghilang, dan Bai Zhantang sangat marah sehingga mereka hanya bisa menghancurkan istana mereka. Menghancurkan. Jelas, N Puda dan Liao Bencang juga tahu bahwa Akademi Lingqiao akan melawan. Untuk menjaga kekuatan mereka, mereka langsung membiarkan orang percaya bersembunyi. Namun, setelah menghancurkan istana mereka dan menghancurkan berhala, Aula Jiuyu dan Aula Pembunuh Darah tidak berani menunjukkan wajah mereka untuk waktu yang singkat. Apakah kamu akan pergi ke Zhantian? Sudahkah Anda mengambil keputusan? Penyapu tua itu bertanya ketika Long Chen berkata dia akan pergi ke Zhantian. Aku tidak memikirkannya, itu terutama karena aku tidak punya banyak hal untuk dipikirkan. Long Chen menggaruk kepalanya, sedikit malu. Dia benar-benar tidak punya ide, apalagi rencana. Dia tidak tahu apa-apa tentang Zhiantian. Ada ribuan suku di Zhantian, yang kuat seperti semut, dan kesombongan seperti pasir di seberang sungai. Lebih baik pergi ke sana dan melihat-lihat. Tukang sapu tua itu mengangguk. Sekarang akademi ke-7 hampir selesai dan semuanya sudah diatur dengan baik. Aku akan datang untuk meminta nasihat darimu dan melihat apakah kamu memiliki sesuatu untuk diurus. Kata Long Chen. Dengan peningkatan kultifasinya, dia menjadi semakin sadar akan sifat tak terduga dari lelaki tua ini. Bango warna-warni memiliki umur yang panjang, tetapi lelaki tua ini telah mengirim mereka pergi selama beberapa generasi. Ini jelas merupakan fosil hidup yang nyata. Tidak ada salahnya mendengarkan orang tua itu. Tidak ada yang perlu diurus. Tidak buruk bagi kaum muda untuk menderita sedikit. Tidak apa-apa makan satu gigitan untuk mendapatkan kebijaksanaan. Jika terlalu banyak paku, apakah Anda tahu cara menghindarinya, atau Anda akan diperkuat? Pria tua itu tersenyum. Long Chen juga tersenyum, senior, ini bocah yang tertawa, bertindak sembrono, bukankah dia memiliki ingatan yang panjang? Long Chen adalah tipe orang yang tidak melihat ke belakang ketika dia menabrak tembok selatan. Dia bertarung dengannya sampai dia memukulnya. Terkadang ketika dia tenang, Long Chen juga merasa bodoh, tetapi dia memiliki terlalu sedikit waktu untuk tenang. Jika dia bisa tetap tenang sepanjang waktu, maka dia bukanlah Long Chen. Ini adalah sifatmu, kamu tidak bisa mengatakan itu buruk, tetapi kamu juga tidak bisa mengatakan itu baik. Setiap orang memiliki pengejarannya sendiri, dan tujuannya berbeda, sehingga sikap mereka terhadap kehidupan juga berbeda, sehingga hal ini tidak dapat dinilai. Ziantian adalah tempat yang bagus, tetapi di tempat yang bagus, persaingan akan lebih kejam. Keteraturan di permukaan menyembunyikan kekacauan di baliknya. Di Ziantian, ada cabang ke-36, cabang ke-47, dan reruntuhan tujuh cabang lainnya. Selama rumah sakit umum kita masih ada, batu penjuru dalam keadaan tidak aktif dan tidak dapat dihancurkan. Ketika Anda sampai di sana, jika Anda memiliki kemampuan untuk mengaktifkan cabang, maka kekuatan Akademi Lingqiao kami akan datang ke Ziantian. Namun, Anda perlu tahu bahwa kami telah mengambil kembali Akademi ke-7, dan pihak lain seharusnya menyerah pada Minghautian dan memblokir langit lain sebagai gantinya. Sulit untuk situasi seperti Akademi ke-7 terjadi lagi. Jangan serakah, bagus untuk menjadi agresif, kata tukang sapu itu. Long Chen menganggup dan mengambil kembali cabang ke-7, yang memang membutuhkan banyak keberuntungan. Di satu sisi, pihak lain sama sekali tidak menganggapnya serius. Lagipula, dia hanya berada di ranah empat kali lipat saat itu. Di sisi lain, pertempuran api di wilayah Pelangi menarik perhatian pihak lain, dan akhirnya memberi kesempatan pada Long Chen. Meski begitu, Long Chen masih menghabiskan banyak usaha untuk memenangkan cabang ke-7. Setelah pihak lain menderita kerugian ini, dia pasti tidak akan gegabuh. Tenang, senior, aku akan berhati-hati kali ini. Apakah kamu punya hal lain untuk merawat anak itu? Long Chen menganggup dan bertanya. Tidak lagi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Long Chen membungko dan membungko pada lelaki tua itu sebelum pergi. Dia ingin pergi ke bangau warna-warni, tetapi ketika dia memikirkan terakhir kali si auhir membantu mengusir roh kematian, butuh banyak usaha, dan dia harus tetap berada di sana. Tidur, jangan repot-repot. Orang tua yang menyapu itu hanya memiliki sedikit nasihat, yang membuat Long Chen jauh lebih nyaman. Setelah kembali ke akademi, hampir semuanya diatur. Semua harta yang Long Chen kumpulkan di wilayah bintang Tiandu semuanya diklasifikasikan ke dalam rumah harta karun. Di masa depan, para murid dari cabang ketujuh juga dapat menggunakan poin mereka untuk bertukar harta. Di antara mereka, ada pil obat paling banyak, dan pil obat dalam jumlah besar, bahkan jika rumah sakit cabang didukung bersama, tidak akan habis selama ratusan tahun. Dapat dikatakan bahwa sumber keuangan cabang ketujuh sangat menakutkan. Setelah menelan begitu banyak mayat, pohon suci jianmu di ruang kacau telah melonjak hingga ketinggian 90 ribu mil. Vitalitasnya yang besar hampir merupakan lautan kehidupan. Dalam pertempuran sengit terakhir Long Chen, saya sepenuhnya merasakan kekuatan hidup mereka. Selama mereka ada, Long Chen adalah tubuh undet alternatif. Ledakan Tubuh Long Chen tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat itu menghantam tubuh Long Chen bola balik, seolah-olah ada ratusan gunung berapi yang meletus di tubuhnya pada saat bersamaan. Long Chen baru saja menelan sik dan gelombang. Meskipun dia siap untuk memanggil cincin dewa dan tubuh pertempuran, dia masih merasakan kekuatannya, seperti kuda liar yang melarikan diri, di luar kendali. Berbenturan bola balik di tubuh. Mereka tampaknya memiliki spiritualitas dan tidak mau ditelan. Mereka berjuang mati-matian. Long Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa memaksa mereka ke posisi di bawah dantiannya. Mereka juga tampaknya tahu bahwa sekali di sana mereka akan dilahap, sehingga mereka juga berjuang mati-matian. Ledakan. Long Chen menekan kekuatan obat dengan seluruh kekuatannya. Melihat bahwa mereka akan dipaksa ke posisi bintang zik, kekuatan obat tiba-tiba meledak, berubah menjadi ratusan juta tetesan air, dan bahkan lolos ke peta bintang dan tian Long Chen. Ini. Long Chen tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Ketika kekuatan obat tersebar dan bergabung menjadi 108 ribu bintang, ia sebenarnya ingin menyembunyikan dirinya, dan Long Chen segera mengaktifkan kekuatan bintang. Setelah kekuatan obat dibubarkan, segera tidak mungkin untuk melawan kekuatan Long Chen. Long Chen baru saja akan memperkenalkan kekuatan obat ke posisi bintang zik, tetapi bintang fengfu tiba-tiba bergetar, menunggu Long Chen mendapat tanggapan, ternyata seperti lubang hitam. Melahap semua kekuatan sepenuhnya. Aku mengendarai gunung ini. Long Chen tertegun sejenak, dan pil yang memadatkan bintang zik ditelan oleh bintang fengfu, mungkinkah? KKKK. Pada saat ini, apa yang membuat Long Chen tercengang terjadi? Bab 3475 dalam perjalanan baru. Fengfu Xing menyerap semua kekuatan obat dari 108 ribu bintang, diikuti dengan bunyi klik yang aneh, dan lapisan bintik ungu muncul di Fengfu Xing. Kemudian Fengfu Xing yang aktif kembali diam lagi. Kekuatan seperti bencana ini, yang seluas laut, hanya membentuk beberapa titik kecil di Fengfu Xing, dan tidak ada gerakan sama sekali. Ketika bintang mingmen dipadatkan terakhir kali, kekuatannya juga diserap oleh bintang lain, tetapi ini tidak pernah terjadi. Semua kekuatan pil obat diserap oleh Fengfu Star, dan bintang lainnya tidak sama sekali. Saya belum menangkapnya, apalagi bintang zik yang masih dalam ketiadaan. Long Chen menelan pil lain, kali ini dengan pengalaman, Long Chen tidak harus menekannya, 18 ribu bintang bergetar, dan kekuatan obat secara alami ditarik ke dalam bintang. Kemudian sama seperti sebelumnya, Fengfu Xing seperti paus panjang yang menyerap air, menelan semua kekuatannya, tidak menyisakan setetes pun untuk bintang lain. Setelah menyerap pil obat, ada beberapa bintik ungu lagi di Fengfu Star. Long Chen menelan hampir 100 pil obat sekaligus. Bintang Fengfu sudah tertutup bintik-bintik, tetapi Long Chen tidak bisa merasakannya. Tidak ada perubahan pada diri saya. Long Chen menghirup udara dingin. Meskipun dia tahu bahwa memadatkan bintang zik pasti akan membutuhkan banyak pil obat, dia tidak menyangka bahwa meskipun 100 pil zik turun, bahkan satu gelombang pun tidak dapat diangkat. Long Chen mengertakkan gigi dan memakannya satu per satu, 200, 500, 1000, 3000 zik dan di tangan Long Chen semuanya habis dimakan. Bintang Fengfu telah ditutupi dengan bintik-bintik padat, dan bintang-bintang yang awalnya terang telah berubah menjadi bintang ungu. Cahaya ungu itu indah dan menawan, dan melihat cahayanya seperti jatuh ke dalam mimpi. Saat perlahan berbalik, Long Chen merasakan bintik-bintik ungu muncul di darahnya di beberapa titik. Panggilan Long Chen tiba-tiba meninju, tidak ada angin yang meninju, tetapi seluruh ruangan yang sunyi bergetar, dan rune pertahanan yang tak berujung menyala, yang merupakan reaksi dari formasi setelah mengalami kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini Long Chen terkejut, kekuatan darahnya tidak berubah, tetapi tampaknya ada kekuatan di tubuhnya. Kekuatan ini adalah kekuatan yang belum pernah disentuh Long Chen sebelumnya. Tidak jelas dan tidak jelas, tetapi tampaknya sangat merusak hukum. Hanya saja bintik-bintik ungu ini tampaknya secara diam-diam mengubah tubuh Long Chen, tetapi Long Chen tidak dapat mengendalikannya sendiri. Tuan Sembilan Bintang adalah keberadaan kaisar hantu yang kejam, dan keahliannya benar-benar tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak yang dia lakukan, itu akan berakhir. Long Chen mengertakkan gigi dan menghibur dirinya sendiri. Dia tahu bahwa semakin lambat efeknya, semakin kuat kekuatan bintang ketujuh, tetapi dia takut jumlah pil obat terlalu besar untuk membuatnya terluka. Hari-hari ini, dia telah menghasilkan total 3.000 zik dan, dan bahannya hampir habis. Dia memiliki obat berharga sebanyak yang dia inginkan, tetapi hanya ada beberapa obat berharga pada monster dan binatang buas. Sulit dilakukan. Meskipun Zheng Wenlong mengatakan bahwa dia akan terus mendapatkan materi untuknya nanti, tetapi menurut perkiraan Zheng Wenlong, materi yang diangkat kali ini pasti tidak akan melebihi yang terakhir kali. Karena hanya ada begitu banyak sumber daya di wilayah bintang utama Ming Hao Tian, dan obat langka yang dibutuhkan Long Chen sangat tidak populer, beberapa obat langka sulit ditemukan. Dengan kata lain, jika Zheng Wenlong membantunya mengumpulkan bahan obat lagi, dia hanya akan mampu memurnikan paling banyak 3.000 zik dan. Bagi Long Chen, jaraknya masih terlalu besar. Bukan karena Zheng Wenlong tidak kompeten, tetapi sumber daya yang dibutuhkan Long Chen, Ming Hao Tian sendiri tidak menghasilkan, jadi sangat langka. Namun, Long Chen tidak khawatir. Dia akan segera pergi ke Xiantian. Selama dia punya uang, tidak akan ada kekurangan sumber daya. Setelah semua pil obat dimakan, Long Chen menjadi tenang dan menempatkan dirinya dalam keadaan halus, dengan hati-hati merasakan bintik-bintik ungu dalam darah dan mengalami perubahannya sendiri. Membenamkan pikiran saya ke dalam satu titik dan memperbesarnya ribuan kali. Long Chen terkejut menemukan bahwa di antara bintik-bintik ini, ada benda berbentuk telur, seperti telur yang tidak beraturan. Di dalam telur ini, sepertinya ada semacam kekuatan misterius yang tertidur, tetapi kekuatan itu tidak dapat dideteksi dengan jiwa, sangat misterius. Telur tidur ini membuat darah Long Chen lebih aktif, dan Long Chen menyerap darah naga asli, tetapi bintik ungu ini tidak menyebabkan penolakan apapun dari darah naga. Keduanya tidak hanya bisa hidup berdampingan dengan damai, tapi juga membuat darah naga penuh vitalitas. Kekuatan seni tubuh Tyrant 9 bintang tidak terbayangkan. Long Chen tidak memahaminya, jadi dia tidak repot-repot. Bintik-bintik ungu ini membuat tubuhnya mengalami semacam perubahan secara diam-diam. Meskipun dia tidak tahu apa perubahannya, Long Chen sangat yakin bahwa itu hanya akan membuatnya lebih kuat. Harus dipercepat. Long Chen melihat ke tempat milik bintang Zik dalam kehampaan, lalu melihat ke lima bintang lainnya yang tidak bergerak. Mereka seperti serigala lapar, menunggu untuk mengisi kembali energi mereka. Long Chen dapat melihat bahwa, jika Anda ingin memadatkan bintang Zik, Anda harus memberi makan enam bintang lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, kekuatan pil obat tidak akan mencapai bintang Zik sama sekali. Kali ini, dalam pertempuran dengan Jiuyu Raksasa, meskipun Long Chen mengalahkan lawannya, Long Chen juga melihat potensi mengerikan dari Jiuyu Raksasa. Di atas hantu raksasa, sebenarnya ada tentakel tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menjangkau ke dalam kehampaan, tetapi sembilan sereniti raksasa tidak dapat mengaktifkan tentakel itu. Meskipun saya tidak tahu untuk apa tentakel itu digunakan, ancaman teror terhadap Long Chen gelombang Long Chen selalu segar dalam ingatannya, jadi Long Chen memiliki rasa krisis yang kuat. Dia memiliki seni tubuh hegemoni sembilan bintang, dan yang lainnya memiliki kartu truf yang menakutkan, dan mereka mendapat dukungan dari seluruh sembilan nether hall di belakang mereka, dan wilayah mereka lebih tinggi dari miliknya. Si idiot Liao Bencang bisa mengolah pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Long Chen tidak percaya pada Npuda, yang licik seperti rubah. Tidak akan ada master sejati di bawahnya. Dibandingkan dengan Liao Bencang, Long Chen lebih takut pada rubah gendut ini. Pada saat yang sama, melalui pertempuran ini, Long Chen akhirnya mengerti bahwa kekuatan sebenarnya dari Npuda dan Liao Bencang, kekuatan tubuh Dharma, kurang dari sepersepuluh dewa. Untungnya, mereka tidak mau membayar harga setinggi itu untuk melintasi langit, jika tidak, bahkan jika dia memiliki sepuluh ribu nyawa, dia harus bermain. Melihat celahnya, itu juga membangkitkan semangat juang Long Chen. Dia masih muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Waktu adalah senjata terbesarnya. Keluar dari ruang rahasia, Long Chen membawa susunan teleportasi ke keluarga Luo dan meninggalkan dua buah dao surgawi untuk kedua pamannya. Dengan cara ini, keluarga Luo memiliki dua raja surgawi, dan fondasinya lebih kokoh. Titik. Dan meninggalkan buah tian dao dalam jumlah besar untuk melatih murid keluarga Luo. Melalui pertempuran ini, Long Chen menemukan bahwa potensi murid keluarga Luo benar-benar menakutkan. Ketika darah ungu banyak orang meletus, itu hampir setara dengan alternatif. Tubuh pertempuran darah naga, murid keluarga Luo terlatih dengan baik, dan dapat membentuk tim yang sangat kuat. Pada saat yang sama, Long Chen juga mengurus akademi. Semua pil obat yang dibutuhkan oleh murid keluarga Luo ditanggung oleh cabang ketujuh. Sang ibu berhutang terlalu banyak kepada keluarga Luo, dan dia harus membayar sendiri hutang ini. Long Chen tidak berharap murid keluarga Luo menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin memberi kompensasi kepada keluarga Luo agar dia merasa lebih baik. Tiga hari kemudian, semangat dan energi Long Chen mencapai puncaknya. Dia mengenakan jubah hitam baru, membawa pedang minghong di belakang punggungnya, dan diam-diam meninggalkan akademi ketujuh sendirian. Bab 3476, Kapal Raksasa Long Chen diam-diam pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun, tetapi Bai Shishi, Bai Xiaolei, Qin Feng, Qiyu, Su Zixiong dan orang dekat lainnya tahu bahwa Long Chen telah pergi. Agar tidak menambah kesedihan, Long Chen tidak ingin mereka mengirim mereka pergi. Hal-hal tidak kekal, terutama di dunia praktik yang berbahaya ini. Setiap kali kita berpisah, ada kemungkinan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak peduli seberapa kuat orang, mereka takut berpisah. Sekarang beberapa hal telah diputuskan, mereka hanya dapat bergerak maju dan tidak dapat mundur, tetapi ketika dia diam-diam meninggalkan akademi, dia merasakan sepasang mata di belakangnya, melihat ke sudut ke arah yang dia tinggalkan. Namun, untuk akademi ketujuh, dia dapat yakin, belum lagi itu ditutupi oleh akademi utama, bahkan dengan kekuatan Bai Shishi saja, itu cukup untuk menghalangi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, dia bertarung melawan Jia Luo sendirian, dan seiring berjalannya waktu, dia mencerna warisan dari master pedang emas sedikit demi sedikit, dan itu hanya akan menjadi semakin kuat. Anda tahu, itu adalah orang yang sangat menakutkan. Ada. Longchen mengendarai susunan teleportasi terus-menerus, dan segera mencapai tepi wilayah bintang Tianyan. Setelah melintasi tepi wilayah, Longchen memegang peta dan terbang jauh ke barat laut. Menyeberangi gurun, Longchen tiba di bidang bintang lain. Bidang bintang ini adalah gurun, gurun tak berujung. Tidak ada satupun orang yang terlihat, dan bahkan tidak ada jejak binatang buas. Longchen membuka lipatan tubuhnya dan terbang sepanjang hari. Pemandangan di depannya tidak berubah sama sekali. Langit dan tanah semuanya berdebu, dan bau kesepian mengingatkan orang akan kematian. Longchen berjongkok, mengambil segenggam pasir, merasakan kekuatan tahun tanpa akhir, dan tidak bisa menahan nafas. Dikabarkan bahwa ini adalah dunia yang indah, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, serta energi spiritual yang melimpah. Setelah perang, itu telah menjadi tempat kematian mutlak, dan belum pulih selama ratusan juta tahun. Vitalitasnya akan sangat rusak. Longchen tahu bahwa pasir ini tidak lahir secara alami, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan, memengaruhi jalan surga dan mengubah tempat ini menjadi tempat mati. Kekuatan satu orang dapat menghancurkan medan bintang, seberapa besar kekuatan yang dibutuhkannya. Di awal benua Tianwu, Longchen juga bertemu dengan pemilik kekuatan pasir, tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik ini, tidak ada bandingannya sama sekali. Di mana Longchen berdiri, masih ada jejak prestis sekuno, tetapi tahun-tahun itu terlalu lama. Bahkan jika Longchen memilih jejak tahun-tahun dengan seni hegemoni bintang sembilan, dia tidak akan dapat menangkap gambar apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Longchen terbang jauh-jauh, dan tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan, Tian Dao juga terlihat lemah, dan energi spiritual di sini hampir menghilang. Longchen membuka teknik tubuh klan Lei Falcon, dan sayap di belakangnya merobek kehampaan, seperti burung iblis kuno, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Karena tidak ada gunung di sini, Longchen dapat berpacu dengan tidak hati-hati. Melihat dari kejauhan, saya melihat kilatan petir melintasi kehampaan, dan debu yang terangkat di atas bumi membentuk naga yang tak terlihat. Longchen terbang selama tiga hari tiga malam, dan akhirnya sampai ke tepi domain lagi dan memasuki domain bintang lain. Dia akhirnya melihat makhluk di sini, tapi bukan ras manusia yang tinggal di sini, tapi beberapa binatang buas. Meskipun ada jejak energi spiritual di sini, sangat tipis, yang tidak kondusif untuk kultivasi, dan binatang itu tidak dapat tumbuh sangat besar. Melintasi bidang bintang satu demi satu, Longchen harus mengeluarkan peta dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi arah. Jika tidak ada peta seperti itu, dia pasti sudah lama hilang. Setelah terbang selama sebulan berturut-turut, Longchen melewati tujuh bidang bintang, tiga di antaranya benar-benar bidang mati, tetapi di beberapa bidang bintang, ada hukum aneh yang tersisa di udara, yang akan memengaruhi kesadaran orang, dan beberapa bidang bintang ada juga gas beracun yang keluar. Jika Anda tinggal untuk waktu yang lama, bahkan Raja Abadi yang kuat pun akan berada dalam bahaya. Lagipula, tidak semua orang memiliki kecepatan Longchen. Umumnya, Raja Abadi yang kuat membentang di bidang bintang, siang dan malam, dan itu membutuhkan setidaknya satu bulan. Dan di beberapa daerah bintang, karena tidak ada dukungan spiritual, kapal terbang tidak dapat digunakan. Kapal terbang memiliki perahu. Seperti namanya, itu harus memiliki air untuk bepergian. Air ini adalah energi spiritual. Di dunia tanpa energi spiritual, kapal terbang tidak bisa berjalan sama sekali hanya dengan mengandalkan formasi dan memakan batu spiritual. Oleh karena itu, hampir tidak banyak orang yang memiliki kemampuan lintas domain. Kecuali jika ada alat khusus seperti perusahaan Huayun, yang dapat melakukan perjalanan melalui medan bintang seperti itu, tetapi Longchen bertanya, konsumsinya sangat menakutkan. Jadi bahan-bahan perusahaan Huayun harus diperoleh sampai batas tertentu sebelum dapat diangkut bola balik, jika tidak, uang itu akan dibuang ke jalan. Longchen adalah seorang ahli seni pemberani yang tidak takut akan bahaya apapun, jadi dia pergi sendirian, melintasi begitu banyak bidang bintang. Sampai Longchen melewati bidang bintang ke-8, dia akhirnya merasakan aura datang dari wajahnya, dan dunia akhirnya normal, tetapi konsentrasi auranya masih tidak sebaik bidang bintang Tianyan. Dengan energi spiritual, ada keberadaan umat manusia. Namun, ketika Longchen datang ke sini, ada keuntungannya. Tidak ada yang mengenalnya, dan dia tidak lagi menjadi sorotan. Sebaliknya, ia memiliki perasaan yang sangat nyaman. Dengan umat manusia, semuanya nyaman. Saya menemukan kota negara bagian, dan terus-menerus diteleportasi, dan diteleportasi ke tepi medan bintang dalam setengah hari. Melintasi tepi lapangan dan memasuki bidang bintang lain, ini juga merupakan tujuan akhir Longchen, lapangan bintang Bin Hai. Ini adalah medan bintang laut, tidak banyak daratan, kebanyakan pulau, ras manusia di sini, hidup agak sulit, karena monster di laut dalam adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka. Ada banyak pulau di medan bintang pesisir, tetapi ada banyak pulau yang ditempati oleh monster yang kuat, dan banyak yang dihuni oleh sirene yang menakutkan. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil pulau yang dihuni oleh manusia. Untuk bertahan hidup, manusia harus bertarung dengan monster laut untuk melindungi habitatnya. Dikabarkan bahwa bekas wilayah bintang pesisir dulunya adalah setengah daratan dan setengah lautan. Pada zaman dahulu terjadi peperangan, bumi tenggelam, dan bentang alam berubah, sehingga terdapat begitu banyak pulau. Para praktisi di sini gelombang biasanya mencari nafkah dengan berburu sirene dan menjual mayat mereka. Tujuan Longchen adalah pulau terbesar di wilayah bintang Bin Hai, yang dikenal sebagai Chang Ching Dao. Seluruh pulau jauh lebih besar dari wilayah Tianlan, dan juga merupakan pertahanan terkuat di seluruh wilayah bintang Bin Hai. Sebuah pulau. Jika kamu ingin pergi ke Xiantian, cepat dan bayar uangnya. Kapal akan segera berangkat. Jika Anda tidak bisa mengejar waktu ini, Anda hanya bisa menunggu gelombang berikutnya dalam tiga bulan. Aku mendengar seseorang berteriak di samping. Aku pergi, apakah ini benar-benar waktunya untuk datang? Longchen sangat gembira. Dia tidak menyangka akan beruntung kali ini. Dia tidak perlu menunggu, dan dia bisa langsung naik ke kapal. Ketika Longchen mengatakan dia ingin naik ke kapal, seseorang segera melangkah maju untuk memimpin, tetapi itu tidak sia-sia, dan diperlukan biaya imortal King Crystal. Raja abadi dan pembangkit tenaga listrik secara pribadi memimpin, dan mereka melakukan segala macam hal atas nama mereka. Itu memang sepadan dengan harganya. Segera, Longchen membayar seratus kristal Raja Peri sebagai biaya pengiriman dan pergi ke susunan teleportasi. Ketika dia keluar, dia melihatnya. Kapal raksasa yang luar biasa, dan kemudian Longchen melihat sekelompok wajah ganas. Bab 3477, Tunggu Lao Su. Nak, kamu terlihat berpakaian bagus, izinkan saya mengingatkan kamu, kamu membeli kamar di lantai bawah, berantakan dan penuh sesak, tangan dan kaki banyak orang tidak bersih, saya sarankan kamu menambahkan uang dan mendapatkan kamar yang lebih baik. Itu adalah Raja Abadi peringkat Fana yang kuat, dengan kultifasi rata-rata, tetapi dengan wajah tegas, menatap Longchen dengan dingin. Longchen melirik pria itu dan berkata dalam hati, apakah ini menganggap Lao Su sebagai orang kulit putih kecil yang belum pernah melihat dunia? Apakah menurutmu aku buta huruf? Unyaku jelas mengatakan kelas menengah. Longchen berkata dengan ringan. Wajah Raja Abadi tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, kamar di lantai tengah sudah penuh, dan sekarang lantai tengah hanya bisa tinggal di lantai bawah, mengerti. Anda adalah orang yang sangat cerdik, apakah Anda harus membiarkan saya berbicara dengan sangat jelas? Longchen senang, ada beberapa rutinitas dalam hubungan, dan saya menerima Immortal King Crystal untuk memimpin, dan emosi benar-benar memimpin. Itu membuat orang merasa bahwa harganya masuk akal. Setelah membeli tiket, saya merasa orang yang menerimanya jelas sangat antusias. Orang yang mengirim Longchen ke susunan teleportasi dengan putus asa meminta Longchen untuk Immortal King Crystal. Ketika saya sampai di sini, saya membeli lantai tengah, tetapi mengatakan bahwa saya ingin tinggal di lantai bawah. Terus terang, jika saya ingin tinggal di kamar saya sendiri, saya harus mengeluarkan uang ekstra. Emosi adalah semua rutinitas. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Longchen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan itu? Jika Anda tidak ingin naik perahu, Anda bisa keluar. Saya sering melihat orang-orang seperti Anda, jadi jangan berpura-pura dekat dengan saya. Pria itu mencibir, tampak tak kenal takut. Minggir, karena kamu tidak punya uang, jangan malu di sini. Pada saat ini, Longchen sudah mulai berbaris di belakangnya, dan seorang pria gemuk keluar semakin banyak, tetapi dia tidak berbaris dan langsung berjalan. Pria gendut itu memegang papan nama emas di tangannya, dan orang-orang itu segera melepaskannya, sementara pria gendut itu menatap Longchen dan yang lainnya dengan bangga, dan berjalan menuju kapal raksasa dengan mencibir. Pernahkah kamu melihatnya? Inilah kekuatan sebenarnya. Jika Anda punya uang, Anda akan berkemauan sendiri. Jika Anda tidak punya uang, Anda akan menerima nasib Anda. Jujur. Raja Abadi mencibir. Ternyata kapal raksasa ini terbagi menjadi empat bidang yaitu lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atas, dan lapisan atas. Lapisan atas membutuhkan lebih dari seribu kristal raja abadi, sedangkan lapisan atas membutuhkan lima ribu kristal raja abadi. Ketika Longchen membeli tiket, pihak lain secara khusus memperkenalkan bahwa lantai paling atas adalah yang paling mewah, ditemani oleh seorang kultifator wanita cantik, jenis yang bisa melakukan apa saja. Pada saat yang sama dilengkapi dengan ruang pelatihan khusus, dan ada personel khusus untuk melayaninya, yang penuh martabat, yang merupakan simbol identitas dan status. Longchen tidak buruk dalam hal uang, tetapi dia tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia membeli lantai tengah saat itu. Meskipun kondisi lantai tengah rata-rata, setidaknya satu orang dan satu ruangan bisa melakukannya. Hanya saja rencananya tidak berubah dengan cepat, dan rutinitas mereka satu demi satu, yang hanyalah jurang maut. Apakah ini metode kamar dagang longteng? Diklaim setenar kamar dagang huayun. Longchen mengerutkan kening. Menurut pemahaman Longchen, kamar dagang longteng ini juga merupakan kamar dagang yang sangat besar, dan merupakan pesaing kamar dagang huayun. Hanya saja kamar dagang longteng tidak sebagus kamar dagang huayun di banyak bidang, namun demikian, kamar dagang longteng masih raksasa. Selain itu, dikatakan bahwa bisnis utama kamar dagang longteng ada di Ziantian, dan bisnis di Minghautian sangat sedikit. Bisnis berlayar melintasi langit adalah persaingan antara kamar dagang longteng dan kamar dagang huayun pada saat yang bersamaan. Namun, hanya beberapa ribu tahun yang lalu, biaya pengiriman perusahaan dagang longteng sangat berkurang, sedangkan harga perusahaan dagang huayun selalu sama. Perusahaan longteng, dengan cara ini, perusahaan huayun juga mundur dari bisnis ini. Longchen juga sangat aneh. Menurut aturan firma huayun, mereka tidak akan meretas orang lain, dan harganya pasti sangat adil. Bank komersial longteng sebenarnya menggunakan harga rendah untuk menarik feri. Ini adalah keuntungan merugi yang khas, dan setelah bank komersial huayun keluar, mereka tidak menaikkan biaya pengiriman. Hanya saja layanan mereka semakin buruk, tetapi dibandingkan dengan biaya pengiriman yang tinggi, orang tampaknya berpikir itu dapat diterima, tetapi longchen sedikit tidak nyaman, dia tidak suka ditipu. Nak, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, jangan membuat masalah untukku, bangun, keluar, atau kamu tahu. Melihat longchen menyebut bisnis huayun, raja abadi tidak sabar, dan kata-katanya penuh dengan ancaman. Kaka, aku takut. Pada saat ini, di belakang longchen, suara lemah bergetar. Longchen menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis muda, bersembunyi di belakang seorang pria, dengan sepasang mata dengan malu-malu menatap mata yang kuat, dengan ketakutan di matanya. Pria itu buru-buru menghibur saudara perempuannya, tetapi dia jelas sedikit gugup, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang, berharap dapat memberikan rasa aman kepada saudara perempuannya. Longchen tidak terus bersaing dengan orang-orang ini, tetapi mengangguk. Ketika orang-orang itu melihat longchen menyerah, wajah mereka penuh dengan penghinaan, dan mereka langsung menahan papan nama perak longchen dan melemparkannya papan nama perunggu. Titik. Dengan cara ini, tingkat menengah yang dibeli longchen menjadi tingkat yang lebih rendah. Tiket untuk tingkat yang lebih rendah adalah 60 kristal raja abadi, dan longchen tiba-tiba kehilangan 40 kristal raja abadi. Hati longchen terbakar, dia suka makan semuanya dengan mulut ini, tapi dia tidak suka menderita. Bajingan, tunggu laosu. Saat perahu berangkat, laosu akan memberitahu Anda siapa laosu. Di depan longchen, ada empat bagian eksklusif. Jangan melihatnya. Bagian yang paling rusak adalah bagian yang mengarah ke tingkat terendah. Hanya ketika saya naik kapal raksasa, saya menyadari bahwa kapal raksasa ini lebih besar dari kelihatannya gelombang karena spes rune di dalamnya. Begitu dia berjalan ke lantai bawah, longchen merasa seolah-olah dia telah memasuki sarang lebah, dan semua jenis suara berisik mengalir ke wajahnya. Satu tingkat adalah bujur sangkar, tanpa tempat berlindung, semua orang seperti pengungsi yang melarikan diri, duduk di tanah berkelompok bertiga dan berlima, berbicara dengan penuh semangat. Apa yang mereka bicarakan tidak lebih dari menggambarkan betapa baiknya Ziantian, menantikan untuk memasuki Ziantian, maju, dan membuat kemajuan besar, satu per satu, bui beterbangan, sangat bersemangat, sehingga suaranya sangat keras. Dengan cara ini, secara keseluruhan, sebagian besar dari jutaan orang kuat berbicara satu sama lain, dan beberapa orang bahkan menari dengan gembira. Melihat suasana ini, kemarahan Longchen barusan banyak menghilang, sepertinya suasana di level bawah tidak seburuk yang dia bayangkan. Hanya saja pembangkit tenaga listrik di sini tidak merata. Ada pusat kekuatan Raja Abadi, tetapi sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka berada di Divine Sovereign Realm seperti Longchen, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga Realm 4 Kutub, tetapi sedikit yang sama. Kakak, jika kamu tidak menyukainya, remas saja di sini. Longchen melihat bahwa seluruh lantai penuh dengan orang dan ingin mencari tempat tinggal. Bahkan jika dia duduk, dia harus punya tempat duduk. Tiba-tiba Longchen ada di sebelahnya. Orang yang sangat hangat dan otentik. Longchen menganggup terima kasih kepada pria itu, tetapi matanya melihat tidak jauh, kepala botak dengan tubuh yang kuat, menempati area yang luas sendirian, dan berjalan ke arahnya. Pergi, ini wilayah Paman, siapapun yang mendekat, aku akan. Itu adalah Raja Abadi yang kuat, dengan tatapan galak, ketika dia melihat Longchen mendekat, dia seperti anjing gila yang melindungi makanan, menunjukkan taringnya. Pa, Longchen mendapat tamparan keras di wajahnya. Sebelum kepala botak selesai berbicara, dia ditendang keluar dan dibanting ke dinding. Dunia yang bising terdiam untuk sementara waktu. Bab 3478, Target, Xi Yantian. Bang! Kepala botak itu menabrak dinding dan membuat suara keras. Kepala botak itu besar, dan ternyata seperti sanggul, dan ditampar ke dinding, dan seluruh area tubuh tiba-tiba menjadi lebih besar. Mencicit. Tubuh botak perlahan meluncur ke bawah dinding, membuat suara berderit aneh. Dindingnya berlumuran darah. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Kidan darah berkepala botak ini kuat, dan dia adalah Raja Peri yang kuat. Dia terlihat seperti dewa yang ganas, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Akibatnya, dia ditampar oleh Longchen yang sepertinya memiliki aura yang halus. Buka mulut. Longchen memegangi perutnya yang penuh api. Pria yang menempati posisi beberapa meter dalam lingkaran ini terlalu sombong. Di antara semua orang, dia yang paling mencolok. Jika Longchen tidak membersihkannya, dia tidak akan dipanggil Longchen. Titik. Kepala botak difoto sehingga pipinya roboh, separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan cetakan tangan besar di atasnya terbenam dalam daging. Itu terlihat aneh dan lucu. Tapi tidak ada yang berani tertawa. Mereka semua memandang Longchen dan kepala botak itu dengan kaget. Mereka semua tahu bahwa keduanya adalah orang yang sangat kejam. Of. Kepala botak itu menyemburkan seteguk darah, dan dia berdiri perlahan, matanya tampak menyemburkan api, membuat orang-orang di sekitarnya takut untuk mundur. Kemarilah jika kamu rindu, dan aku akan memenuhimu. Longchen bahkan tidak melihat kepala botak itu, mengeluarkan selimut, dan duduk bersila di atas kepala botak itu. Tapi yang tidak bisa dipikirkan semua orang adalah kepala botak ini memandang Longchen sebentar, dan akhirnya tidak berani melakukannya, tetapi menemukan tempat baru. Dia memilih tempat baru, dan orang-orang di sekitarnya buru-buru berdesakan ke samping untuk memberi ruang baginya. Meski lebih kecil, itu sudah cukup baginya. Jelas dia pengecut dan tidak berani menyusahkan Longchen. Longchen sudah melihat kebenaran dari orang ini. Itu hanya raja abadi spiritual, atau yang sangat biasa. Orang seperti itu bisa ditampar sampai mati oleh Longchen. Orang ini ada di sini untuk menghasilkan banyak uang, dan Longchen memberinya tamparan sebagai peringatan. Jika dia berani melawan, Longchen tidak akan sopan padanya. Adapun sepasang saudara laki-laki dan perempuan yang datang di belakang Longchen, adik perempuan itu gemetar ketakutan. Dia sepertinya tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Duduk saja jika kamu mau, aku tidak butuh tempat sebesar itu sendirian. Melihat sepasang saudara kandung, sangat ketakutan, Longchen tersenyum tipis. Jadi, terima kasih banyak. Kakak laki-laki itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya membawa adik perempuannya dan duduk di sebelah Longchen. Karena mereka berdua, lingkungan saat ini sangat ramai, sulit bagi mereka untuk menemukan posisi yang cocok untuk dua orang, dan mereka tidak ingin dipisahkan. Melihat undangan Longchen, mereka langsung duduk. Melihat bahwa Longchen tidak mengusir orang lain, orang lain yang masuk kemudian juga berjalan ke arah Longchen dengan keberanian, dan memberi hormat kepada Longchen sebelum duduk. Pada saat ini, adegan mulai berangsur-angsur kembali hidup, dan orang-orang mulai mengobrol lagi. Banyak orang yang tidak mengenal satu sama lain juga saling memperkenalkan, dan mereka semua bersemangat. Melalui percakapan mereka, Longchen menyadari bahwa setengah dari orang-orang ini berasal dari daerah setempat, dan kebanyakan dari mereka berasal dari daerah bintang lainnya. Mereka mengambil seluruh tabungan hidup mereka dan membeli tiket feri ke Xiantian. Ini bukan hanya tiket, tapi rakit harta karun yang membawa impian mereka. Mereka merindukan dunia kultivasi yang legendaris. Sebagian besar orang yang bisa datang ke sini sangat berbakat, tetapi tidak ada banyak kepercayaan di mata mereka. Terus terang, di sini semua orang miskin. Banyak orang hampir bangkrut untuk mendapatkan tiket yang cukup, sementara beberapa orang membawa harapan seluruh keluarga. Singkatnya, mereka penuh dengan harapan dan antusiasme untuk masa depan. Melihat penampilan bersemangat mereka, Longchen diam-diam menghela nafas. Semakin kuat dunia, semakin kejam persaingannya. Meski akan ada lebih banyak peluang, ada lebih banyak jebakan yang memakan orang tanpa meludahi tulang. Di Minghao Tian, dia tidak senang, berpikir bahwa ketika dia tiba di Xiantian, dia akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk naik ke puncak. Ide ini benar-benar tidak realistis. Tapi merasakan kerinduan mereka akan masa depan, Longchen sendiri juga terpengaruh. Bukankah hidup seperti ini? Anda dapat memilih untuk berubah, atau Anda dapat memilih untuk tetap sama? Apa gunanya hidup jika begitu damai sampai tua? Longchen tiba-tiba tertawa. Dia merasa semakin tua, dan cara pandangnya terhadap masalah berbeda dengan orang-orang ini. Kakak, dari mana asalmu? Yang mengejutkan Longchen, adik perempuan dari sepasang saudara kandung di sebelahnya sebenarnya berinisiatif untuk berbicara dengannya. Siaorui. Kakaknya terkejut, dan buru-buru memelototi adiknya. Sangat tidak sopan menanyakan asal-usul orang lain begitu mereka bertemu. Banyak orang kuat sangat muat dengan ini. Dia buru-buru berkata kepada Longchen, adikku, maaf, adik perempuanku tidak tahu bagaimana harus bersikap, tolong jangan tersinggung. Longchen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ku dengar jaraknya sangat jauh, kamu bisa mengobrol sesuka hati, dan kamu bisa menghabiskan waktu. Saya dari tempat yang jauh, jadi Anda tidak tahu, tetapi saudara dan saudari Anda seharusnya orang lokal di Bin Hai Star Region, bukan? Petik 2. Hei, saudara, bagaimana kamu tahu? Xiao Rui menatap Longchen dengan mata besar, dan berkata dengan heran. Meskipun Xiao Rui ini tidak terlihat sangat cantik, dia memiliki temperamen yang lembut dan berbudiluhur. Dia tidak peduli dengan urusan dunia dan tidak memiliki rencana licik. Aura di tubuhmu gelombang memiliki aura hukum yang unik dari wilayah Bintang Bin Hai, yang mudah dikenali. Longchen tersenyum. Pusat kekuatan lokal di Bin Hai Star Teritori meminum pil obat, banyak diantaranya berasal dari monster bawah laut. Sebagai kultifator pil, Longchen dapat dengan mudah membedakan mereka. Ya, kedua saudara laki-laki dan perempuan kita berasal dari daratan. Tidak sopan? Adikku Bai Fang, ini adik perempuanku Bai Rui. Aku belum menanyakan nama kakakku. Saat ini, Bai Fang menyadari bahwa dia belum bertanya kepada pihak lain. Nama? Itu di bawah Longchen. Longchen tidak menyembunyikannya, dan toh tidak ada seorang pun di sini yang tahu tentang dia. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat dan mudah didekati, terutama saat kamu tersenyum. Bai Rui tampaknya tidak lagi takut pada Longchen, dan dia berbicara dengan berani. Longchen terdiam beberapa saat. Dia baru saja memikirkan sesuatu dan tersenyum, gadis kecil ini tidak lagi takut padanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berdatangan, dan tempat itu menjadi semakin ramai. Dari waktu ke waktu, ada orang di atas kapal yang datang berteriak. Artinya masih ada loongan di lantai tengah. Jika ada yang tidak mau berdesak-desakan di sini, mereka bisa membuat perbedaan dan membeli kamar di lantai tengah. Ketika Longchen melihat bahwa orang yang berteriak adalah orang yang menghentikannya sebelumnya, hatinya terbakar. Apakah bajingan ini sengaja marah pada Lao Su? Beberapa jam berlalu, kapal raksasa itu bergetar sedikit, dan terdengar sorakan dari kabin. Meluncurkan. Kapal raksasa itu perlahan berlayar menjauh, dan kapal raksasa, yang panjangnya ribuan mil, mengendarai angin dan ombak, maju terus, dan kecepatannya semakin cepat, dan segera daratan perlahan menghilang di mata Longchen. Senyum muncul di sudut mulut Longchen, Ziyantian, Tuan ketiga Long ada di sini, apakah Anda siap? Bab 3479, Kakak Beradik Bai. Berdiri di geladak, hembusan angin laut bertiup, meniup pakaian Longchen bersiul, kapal raksasa itu bergerak cepat, tetapi di lautan yang tak terbatas, ia tidak bisa merasakan kecepatannya. Melihat matahari terbit di kejauhan, ini adalah pertama kalinya Longchen meniup angin laut sejak dia memasuki alam abadi. Meskipun ada juga lautan di wilayah Tianlan, itu adalah lautan setan, lautan kematian, tanpa amarah. Tapi ini berbeda, inilah lautan yang sebenarnya, itu telah memelihara kehidupan tanpa akhir dan hanyut di laut. Longchen merasa sangat kecil. Ketidakberartian semacam ini bukan dalam kekuatan, tetapi dalam semangat. Itu adalah perasaan misterius dan misterius. Melihat laut tanpa batas, orang lain mungkin takut, tetapi dia sangat menikmati perasaan ini. Karena hanya ketika dia merasakan dirinya sendiri tidak berarti, dia memiliki perasaan biasa-biasa saja, dan terkadang yang biasa-biasa saja adalah kehidupan yang sebenarnya. Kadang-kadang Longchen berpikir bahwa jika dia dapat menjalani kehidupan yang damai, dia lebih suka tidak memiliki tingkat kultivasi saat ini, dan hanya ingin menghabiskan hidupnya dengan damai bersama sekelompok orang kepercayaan. Sayangnya, dia bukanlah laut, dia hanyalah sungai yang tidak bisa berhenti sama sekali, yang mungkin membuktikan bahwa dia tidak cukup kuat. Kakak Longchen, tiba-tiba terdengar suara manis. Itu adalah Bai Rui, sudah tiga hari di atas kapal. Semua orang akrab dengannya. Mengetahui bahwa Longchen tenang, kuat, dan tidak sombong, Bai Rui selalu menyebut Longchen sebagai saudaranya. Sama seperti saudaranya sendiri. Ketika Longchen melihat dua bersaudara berkumpul, Longchen tersenyum dan berkata, Siau Rui, kamu harus memperhatikan, ini adalah level yang lebih rendah, tidak ada perlindungan formasi, tetapi jangan masuk angin. Ada berkah formasi besar di kapal raksasa itu, tapi saya tidak tahu apakah mereka sengaja melakukannya. Ada angin laut bertiup dari lapisan bawah, dan udara dinginnya luar biasa. Bahkan biksu biasa pun tidak tahan. Bai Rui terlahir dengan fisik yang lemah. Beberapa tidak tahan lagi. Hihi, jangan takut, dengan pil obat broter Longchen, aku tidak lagi takut dingin. Bai Rui tersenyum. Ketika Longchen melihat bahwa dia sengsara hari itu, dia memberinya ramuan untuk membantunya keluar dari hawa dingin. Setelah itu, dia tidak begitu takut dengan hawa dingin. Melihat Longchen linglung di geladak, dia pergi bersama Bai Fang. Datang dan lihat. Longchen masih bersimpati dengan sepasang kakak beradik ini. Menurut Bai Fang, mereka awalnya adalah keluarga bangsawan, namun karena serangan musuh, keluarga mereka hancur. Lebih dari tiga ribu orang melarikan diri, hanya dua dari mereka yang lolos. Rakyat. Melihat kesedihan di mata mereka berdua, Longchen tidak meragukan kata-kata mereka. Ketika mereka melarikan diri, sudah terlambat untuk membawa harta apapun. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menjual semua barang mereka dengan imbalan dua tiket, dan sekarang mereka bahkan tidak memiliki sepotong kristal raja abadi pada mereka. Kedua saudara laki-laki dan perempuan ini jelas tidak jauh di dunia. Jika bukan karena Longchen menghentikan mereka, mereka bahkan akan menceritakan pengalaman hidup mereka di depan umum. Bagi yang lain, Ziyan Tian adalah visi masa depan, tetapi bagi mereka, mereka hanya ingin melarikan diri dari kejaran musuh. Mengetahui bahwa kehidupan kedua orang itu sengsara, maka Longchen berbicara kepada mereka dengan cara yang menyenangkan, yang membuat mereka sangat bahagia. Di mata mereka, Longchen bahkan tidak takut pada raja abadi, yaitu, dia adalah master yang tiada taranya. Merupakan berkah yang tak terbayangkan bagi seorang master seperti Longchen untuk menjadi teman. Hmm. Longchen sedang berbicara dengan saudara laki-laki dan perempuannya, ketika tiba-tiba Longchen mengerutkan kening, mendongak, dan melihat seseorang di kayu lapis di lantai dua memandangi mereka dengan sengaja atau tidak sengaja. Ketika Longchen memandang pria itu, pria itu berpura-pura memalingkan muka dari sekitarnya dan memiringkan kepalanya untuk melihat ke tempat lain. Ada apa, saudara Longchen? Siaorui mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Longchen sedikit aneh. Tidak apa-apa, kembalilah, di sini agak dingin. Longchen menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempatnya bersama saudara laki-laki dan perempuannya Bai Fang. Meskipun di dalam dingin, itu relatif lebih baik daripada di luar. Saat ini, kehebohan masyarakat hampir tertiup angin dingin. Banyak orang sudah mulai menggigil. Angin di sini sangat aneh. Itu bisa menembus jauh ke dalam tulang manusia, seolah-olah mereka berada di dasar laut yang sedingin es. Sedot, beberapa murid empat kutub merasa paling jelas. Yang membuat mereka marah adalah orang-orang kelas menengah sangat nyaman, tidak ada angin dingin, bahkan mereka curiga bahwa bisnis Longchen disengaja. Namun saat ini mereka sudah menaiki perahu, jadi mereka hanya bisa mendengarkan perusahaan dagang Longchen. Mereka tidak berani berbicara, jadi mereka hanya bisa menahannya. Setelah Longchen kembali ke posisi semula, dia tiba-tiba menemukan beberapa wajah asing di sekitarnya, dan mereka semua ahli di alam raja abadi. Tidak hanya Longchen yang tahu, tapi Bai Fang juga tahu. Longchen jelas merasa bahwa Bai Fang tiba-tiba gugup, tetapi dia takut mempengaruhi saudara perempuannya, jadi dia sengaja pura-pura tidak melihat apa-apa. Semuanya, ini adalah level yang lebih rendah, dan perusahaan Longteng kami tidak diwajibkan untuk membuka formasi yang bagus untuk Anda. Tetapi mengingat beberapa dari Anda di sini terlalu lemah, perusahaan sangat memperhatikan Anda. Perusahaan telah memutuskan untuk memulai pertempuran besar untukmu. Pada saat ini, beberapa pria kuat berjubah brokat tiba-tiba muncul di depan orang banyak, dan pemimpin itu berkata dengan lantang. Ketika Longchen melihat pria itu, dia tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Orang inilah yang mencuri tiket tingkat menengahnya dan muncul lagi, tetapi Longchen tidak langsung menyerang. Seberapa gelap. Semua orang bersorak saat mendengar bahwa perusahaan Longteng akan membuka formasi besar untuk mereka. Pria berjubah mencibir, tapi jangan terlalu senang, memulai formasi hebat di sini membutuhkan Immortal King Crystal dalam jumlah yang mencengangkan. Awalnya, kristal Raja Abadi ini seharusnya diproduksi oleh Anda, tetapi saya, perusahaan perdagangan Longteng, merasa kasihan pada Anda dan memutuskan untuk membantu Anda mendapatkan sebagian besar kristal Raja Abadi, dan Anda, masing-masing dari Anda hanya perlu membayar satu Raja Abadi kristal, itu saja. Petik 2 Begitu kata-kata pria berokat itu jatuh, terdengar ledakan ejekan, dan mereka masih harus membayar perasaan mereka. Tapi orang yang bisa naik ke level bawah pada dasarnya adalah orang miskin. Setiap kristal Raja Abadi sangat berharga. Seperti saudara dan saudari Bai Fang yang sakunya lebih bersih dari wajah mereka, mereka tidak dapat mengeluarkan satu pun kristal Raja Abadi. Dan beberapa orang kuat menyimpan kristal Raja Abadi di tangan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Jika mereka tidak memiliki satu sen pun di Ziantian, bukankah mereka akan direduksi menjadi pengemis? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, sekarang sudah diambang batas. Saat Anda memasuki area Laut Dalam, terutama saat Anda menyeberangi Laut Iblis, hawa dinginnya seratus kali lebih kuat dari saat ini. Belum lagi menjadi pemula di Alam Empat Kutub, bahkan Raja Abadi yang kuat akan terpana oleh pembekuan, tetapi jangan khawatir, Anda tidak akan mati karena membeku, tetapi alam dapat jatuh dan fondasinya akan rusak. He he, tidak masalah, jika Anda mengorbankan hidup Anda dan tidak menyerahkan uang Anda, saya akan mengambil kata-kata ini seolah-olah saya tidak mengatakannya. Pria berokat itu mencibir. Ketika mereka mendengarnya seribu kali lebih kuat dari sekarang, semua orang ketakutan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkompromi dan menyerahkan kristal Raja Abadi melalui gigi terkatuk. Long Chen mencibir di dalam hatinya gelombang ada jutaan orang kuat yang hadir, bank komersial Long Teng benar-benar nimahei, terobosan macam apa yang membutuhkan jutaan kristal Raja Abadi. Tidak hanya Long Chen yang memahaminya, tetapi orang lain juga mengerti, tetapi seperti yang dikatakan pria berjubah itu, mereka tidak dapat menyerahkan hidup dan uang mereka, tetapi untungnya, semua orang hampir tidak dapat menerima kristal Raja Abadi. Long Chen, kakak dan adik dari Bai Fang, memberikannya. Long Chen meminta Bai Fang untuk menyerahkannya. Dia takut jika dia melihat wajah orang itu, dia akan menamparnya sampai mati secara mendadak. Sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan akun. Benar saja, uang bisa membuat hantu menggiling-penggilingan. Saat formasi diaktifkan, angin laut menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi hangat. Orang-orang bersemangat. Bagi mereka, mereka sekarang sangat puas. Kakak Long, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Bai Fang tiba-tiba berkata pada Long Chen. Tolong katakan itu, kata Long Chen. Saya memiliki harta karun di tangan saya, yang mungkin menjadi sasaran seseorang. Tolong selamatkan nyawa kakak dan adikku. Saya bersedia memberikan harta itu kepada saudara Long. Bai Fang mengertakan gigi dan berkata pada Long Chen. Bab 3480, likuidasi. Apakah mereka menargetkan hartamu? Long Chen bertanya. Ya, harta ini telah menghancurkan keluarga kami. Sekarang hanya tersisa dua saudara dan saudari kita. Aku tidak percaya mereka masih dihantui. Bai Fang berkata dengan getir. Sejak orang-orang itu memperhatikan saudara-saudari Bai Fang, Long Chen merasa bahwa segalanya menjadi agak sulit. Lagi pula, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu memiliki pengalaman yang terlalu sedikit. Meskipun mereka mengubah penampilan mereka, metode mereka tidak terlalu pintar. Long Chen dapat dengan mudah melihat melalui mereka, tetapi Long Chen selalu berpura-pura tidak tahu. Tidak masalah jika aku mati, tapi aku tidak bisa mengkhawatirkan adik perempuanku. Dia penuh ketakutan di dunia ini. Jika aku mati, dia mungkin tidak bisa hidup. Saudara Long, saya mohon, bantu kami. Ayo pergi. Bai Fang menatap Long Chen dengan ekspresi memohon di wajahnya. Pada saat ini, Xiao Rui, bersandar di paha kakaknya, sedang tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa niat membunuh telah datang. Iya, selama kamu tidak meninggalkanku, aku bisa membuatmu tetap aman. Long Chen mengangguk. Terima kasih kakak Long, aku akan. Bai Fang sangat gembira. Mengenai harta atau sesuatu, lupakan saja, aku, Long Chen, tidak rakus akan uang. Saya membantu Anda hanya karena Anda baik. Menurut pendapat saya, hati yang baik harus diperlakukan dengan lembut. Long Chen melambaikan tangannya. Long Chen dapat melihat bahwa kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sama-sama orang dengan sedikit licik. Jika tidak, mereka tidak akan dianggap sebagai domba gemuk. Adapun yang disebut harta keduanya, Long Chen tidak tertarik. Melihat kultivasi keduanya, mereka tahu bahwa latar belakang keduanya tidak kuat. Long Chen membantu mereka, hanya semacam simpati. Melihat Long Chen berjanji untuk melindungi mereka, tetapi dia tidak ingin membayar mereka, mata Bai Fang tiba-tiba memerah. Long Chen adalah satu-satunya orang baik yang dia temui pada hari-hari ketika dia dalam pelarian. Awalnya, kedua bersaudara itu masih memiliki sejumlah uang, tetapi karena mereka tidak memahami sifat jahat dari sungai dan danau, mereka menderita banyak kerugian, dan semua uang mereka ditipu. Jika mereka tidak membeli tiket lebih awal, mereka bahkan tidak akan memiliki harapan terakhir. Mereka tidak memiliki pengalaman, dan mereka mengalami nasib buruk. Mereka bertemu semua orang jahat. Dia bahkan merasa tidak ada harapan dalam hidup. Penampilan Long Chen memungkinkannya untuk melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Dia melihat kekuatan Long Chen. Dia menganggap Long Chen sebagai sedotan yang menyelamatkan jiwa. Untuk Xiantian, mereka tidak memiliki arah. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia naik ke perahu, dia masih diawasi. Dia mulai takut, jadi dia meminta bantuan Long Chen. Long Chen setuju dan tidak menginginkan hartanya. Ini membuatnya merasa bahwa kehidupannya yang gelap tiba-tiba penuh dengan sinar matahari. Kapal raksasa berlayar di laut, kadang badai, kadang matahari bersinar, kadang laut berombak, kadang laut tenang, bahkan kapal besar yang jaraknya ribuan mil di laut tak berujung, tampak begitu kecil. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa ruang di laut dipengaruhi oleh beberapa hukum aneh. Sulit bagi orang untuk terbang di udara. Ada arus turbulen yang tak terlihat di ruang angkasa. Titik. Sekalipun tubuh yang kuat tidak takut dengan turbulensi spasial, dalam ruang yang semrawut seperti itu, tidak butuh waktu lama bagi orang untuk tersesat dan tidak pernah keluar. Dengan menyelinapnya kapal raksasa itu, Long Chen merasa bahwa kapal raksasa itu tampak berputar-putar di langit berbintang. Ada bintang tak berujung di atas, dan sepertinya ada langit berbintang di bawah laut. Rasanya misterius dan misterius, dan saya tidak bisa memahaminya. Long Chen memikirkan tentang kelompok nebula yang ditunjukkan peritian Hong padanya di awal, yaitu Jiutian. Antara langit dan langit, tampaknya ada area hitam, yang terisolasi, dan Long Chen melihat air laut biru tua yang asli. Mulai berangsur-angsur menjadi hitam, yang membuktikan bahwa dunia yang ditunjukkan peri pelangi kepadanya adalah nyata. Long Chen sering pergi ke geladak dengan linglung. Kedua saudara laki-laki dan perempuan Bai Fang sangat patuh dan tinggal bersama Long Chen, dan Raja Abadi yang tiba-tiba muncul tampak sedikit tidak sabar. Hei, nak, ini papan nama tingkat menengahmu, kembali ke kamarmu. Pria berjubah yang telah dihitamkan oleh Long Chen muncul lagi dan melemparkan papan nama perak ke Long Chen. Mendengar kata-kata pria berjubah itu, kedua saudara laki-laki dan perempuan Bai Fang tiba-tiba menjadi gugup. Bai Rui tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi jika dia dipisahkan dari Long Chen, dia akan merasa takut, tidak peduli betapa bodohnya dia, beberapa orang menatapnya. Juga merasakan sesuatu. Kapan? Namun, Long Chen tidak mengambilnya, tetapi membiarkan papan nama yang diimpikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Maksud kamu apa? Melihat Long Chen tidak mengambil papan nama, wajah pria itu menjadi hitam. Apa maksudmu? Apa maksudku? Long Chen berkata dengan ringan. Ternyata orang yang membuat keputusan emosional Bai Fang adalah seseorang dari perusahaan dagang Long Teng, yang hampir menumbangkan pemahaman Long Chen tentang pengusaha. Apakah kamu mengejar kematian? Mata pria berokat itu penuh dengan niat membunuh. Untuk Long Chen, dia sepertinya telah menahannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia tidak tahan lagi. Inilah tepatnya yang ingin ku katakan padamu. Long Chen tersenyum. Hu hu hu. Pada saat ini, lebih dari selusin orang mengepung Long Chen, beberapa di antaranya dibawa oleh pria berjubah, dan beberapa yang diam-diam menatap Bai Fang bersaudara. Semuanya adalah pembangkit tenaga Immortal King. Xiao Rui berteriak ketakutan dan bersembunyi di belakang Bai Fang. Bai Fang juga ketakutan. Dengan begitu banyak Raja Abadi, dia takut Long Chen tidak akan bisa melawan. Dia ingin membantu Long Chen, tetapi di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga Raja Abadi, dia hanyalah pemula jangka menengah biasa dari penguasa ilahi, bukan saingan sama sekali, dan kepalanya menjadi kosong untuk sementara waktu. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu sekarang. Pria berjubah brokat itu berteriak dengan tajam. Menghadapi raungan pria berjubah emas, Long Chen tidak segera menjawab, tetapi menatap Bai Rui yang pucat karena ketakutan dan berkata, Kamu terlalu lelah, tidurlah sebentar. Kepala Bai Rui tiba-tiba menjadi pusing gelombang, dia berbaring di belakang Bai Fang dan tertidur lelap. Baru saat itulah Long Chen menoleh untuk melihat pria brokat itu, senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang sedingin es. Apa yang baru saja Anda katakan? Aku berkata, jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhimu. Pria berjubah brokat itu berteriak dengan tajam. Ledakan Tepat setelah dia selesai berbicara, Long Chen menendang seperti kilat, mengenai dadanya, dan pria berjubah emas itu terbang keluar seperti bola meriam dan menghantam dinding. Kekuatan besar bergetar untuk sementara waktu, dan saya tidak tahu apakah itu kebetulan. Tempat di mana pria Jinpo menabrak tembok kebetulan adalah posisi di mana pembangkit tenaga listrik berkepala plontos ditabrak oleh Long Chen. Hanya saja pukulan ini lebih kejam lagi. Dindingnya terbuat dari baja tahan karat setebal beberapa kaki. Kepala botak itu mengenainya hanya menyisakan sedikit noda darah. Dindingnya tidak rusak. Pada saat ini, pelat baja tebal itu terlempar keluar dari lubang. Pria berjubah brokat menyemprotkan darah tiga suap berturut-turut, dan organ dalamnya keluar. Dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mati. Raja-raja abadi di sekitarnya sangat marah. Mereka tidak menyangka Long Chen berani menembak lebih dulu, dan meraung pada saat bersamaan. Uf enggak-engah. Cahaya dingin melintas, dan lebih dari selusin kepala terangkat ke langit. Terima kasih.